Tidak kinerja ini merupakan agenda rutin dari Kakanwil wilayah Jawa Timur untuk mengecek secara langsung kinerja pegawai di lingkungan imigrasi di setiap daerah agar masyarakat mau mendapatkan pelayanan publik yang profesional. Setelah itu, Kakanwil juga menginstresikan kepada Kepala Imigrasi dimanapun untuk berinovasi dan melayani masyarakat seperti fasilitas untuk anak-anak, ibu menyestui, maupun fasilitas penunjang lain. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan pelayanan yang ramah serta nyaman untuk masyarakat. Setelah itu, Susi juga berharap tim pengawakan orang asing atau PORA di Jomber berjalan dengan serius sehingga gerak-gerik orang asing yang ilegal tidak terpantau dan ditangkap. Yang pertama kami ingin melihat inovasi yang dilakukan oleh masing-masing kantor imigrasi karena saat ini kan dituntut untuk berinovasi untuk memberikan pelayanan publik yang cepat. Kalau di kantor imigrasi antriannya masih panjang, masih banyak berarti para Kepala Kantor Imigrasinya belum berinovasi. Pimpinan telah memberitahkan bagaimana caranya bahwa masyarakat terpuaskan dan pelayanan publik itu cepat. Yang kedua kami ingin memastikan juga bahwa tim pengawasan orang asing di masing-masing kantor imigrasi itu berjalan dengan baik. Mengingat ada beberapa kasus seperti yang pernah terjadi dan itu disinyalir bahwa salah satunya adalah tim PORA-nya belum bergerak cepat. Dan kami beserta Pak Kadif Im telah menetapkan bahwa di tahun ini kita ingin 300 tim pengawasan orang asing terbentuk. Saat ini baru 41 dari 666 kecamatan. Dalam sidaknya ke kantor imigrasi Jember ini, Susi mengapresiasi Kepala Kantor Imigrasi Jember karena telah melakukan inovasi di kantornya. Seperti fasilitas ibu menyusui dan juga pelayanan pembuatan paspor anak yang terlihat baik sehingga anak-anak yang membuat paspor betah. Dari kantor imigrasi Jember Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan.